Berarti Bu Siska ini salah satu sosok yang dikagumi, Kak Putri, dalam dunia food and beverage ini? Betul, beliau adalah salah satu figur yang pertama kali aku ketahui, figur seorang TV chef personality, seorang chef, itu adalah pertama itu Ibu Siska Suyitomo. Makanya sangat amat kepantek ya di kepala rasanya. Mbaknya juga kan pas waktu dulu suka lihat, nonton, masih inget cara intonasinya beliau. Nah itu yang meng-influence aku untuk sekarang terjun di dunia memasak dan juga berbagi resep. Terus keluarga tau kalau Kak Putri suka masak gimana nih pas pertama kali kayak condong ke bidang memasak ini? Kebetulan aku datang dari keluarga yang memang memasak. Jadi di rumah mama memasak, adik-adikku suka masak, juga papaku juga suka masak. Jadi untuk aku punya interest di dunia memasak itu sudah bukan hal yang mengagetkan lagi. Nah kebetulan keluarga aku itu adalah tipe keluarga yang membebaskan anak-anaknya mau mengambil jalur apa. Jadi mau jadi apa, terus kemudian mau sekolah apa, jurusan apa, itu terserah. Bisa juga dilihat di keluarga besar aku, sepuku-sepuku itu macam-macam. Ada yang ilmuwan, ada yang aktivis, musisi, arsitek, dokter, semuanya tuh berbagai macam occupation dan juga specialty ya. Banyak sekali. Dan itu juga terjadi di aku. Jadi pas aku mau masak, yang pasti dapat support penuh dari seluruh keluarga. Bahkan dulu awal-awal aku belajar masak waktu SD, yang aku kirim-kirimin kan dulu keluarga besar tuh. Dan itu salah satu hal yang menurut aku membuat aku tetap maju dan akhirnya sampai sekarang itu adalah saat aku initial reaction waktu aku pertama ngirimin kue, ngirimin makanan hasil masakanku ke keluarga itu. Mereka selalu bilang, oh enak banget, oh pinter banget, kayak gitu. Padahal gak tau ya aslinya enak apa enggak, karena kebayang dong anak kelas 1 SD bikin kue. Tapi karena diberi reaksi yang positif, jadi aku waktu itu sebagai anak kecil itu terbangun, merasa kepercayaan dirinya tuh ke-build gitu. Dari kalimat-kalimat positif dan juga dukungan yang diberikan oleh keluarga. Nah disitu aku juga sangat menyarankan buat teman-teman nih, kalau ada kerabatnya, anaknya, saudaranya, mau memulai skill baru, jangan dibecandain. Karena ada yang, ah gue gak mau, gue gak percaya, apa sih ini segala macam. Tapi lebih ke di support, karena kita gak tau, gak taunya di masa depan beliau jadi orang hebat mengelalui skill tersebut. Karena emang sih kayak kalimat afirmasi positif itu tuh kayak bikin, apa ya, kepercayaan diri tuh bisa meningkat. Jadi jangan pernah orang-orang di sekitar kita itu kayak memberikan kalimat-kalimat negatif biasanya tuh kan bikin ngedown gitu ya kak ya. Apalagi ketika itu ditujukan kepada anak kecil ya, karena aku sendiri sebagai waktu itu seorang anak kecil, sangat merasa terbantu ya sampai sekarang itu kalimat-kalimat afirmasi positif yang aku dapat saat itu menjadi kuncian dan fondasi aku untuk bisa sampai sekarang, walaupun udah setua gini, tapi kepercayaan dirinya tuh tetap berakar pada reaksi positif yang dimana saat aku baru memulai, itu aku dapatkan. Kebayangkan kalau misalnya baru mulai habis itu, ah gak percayaan, entah keracunan kan banyak suka dibilang gitu. Nanti keracunan kalau makan masakan kamu. Nah, untungnya saat itu aku tidak mendapatkan itu. Makanya pada tahun 2018, aku sempat bikin tesis untuk menyelesaikan S2 aku, mempelajari tentang metode belajar anak, menggunakan metode active learning, kira-kira kegiatan memasak atau skill memasak ini bagus gak sih? Maksudnya efektif gak kalau diajarkan menggunakan metode active learning? Ada beberapa hal yang aku dapatkan di situ, salah satunya adalah kepercayaan diri, karena mempunyai skill baru. Itu meningkat. Nah, makanya aku sangat amat menyarankan kepada para teman-teman aku, karena aku belum punya anak ya, jadi aku berkaca pada misalnya keponakan aku yang tinggal di rumah, eh, sorry, sepupu aku yang suka rumah, aku ajarin memasak, dan benar, melalui skill baru tersebut, dia mendapatkan kepercayaan diri yang lebih kuat. Self-efficacy-nya naik, self-confidence-nya naik, karena dia berhasil, merasa berhasil master skill gitu. Intinya aku sangat mendukung teman-teman yang mau memulai belajar skill baru berapapun umurnya. Berapapun umurnya, kalau pengen melakukan sesuatu, ya dicoba aja gitu ya, Kak, ya? Apalagi kalau zaman pandemi kayak gini, kan kita benar-benar banyak waktu luang, lebih banyak ya, Mbak. Nah, terus aku juga lihat di internet, eh, sorry, di Instagram banyak teman-teman aku yang mulai memulai hobi baru, tanaman, bikin pot, terus kemudian memasak, sepeda, olahraga, dan itu menjadi suatu fenomena indah banget ya buat aku. Karena ya dibalik kesedihan pandemi ini, kita masing-masing ternyata punya peluang dan punya keinginan baru yang kuat untuk self, untuk pengembangan diri. Yaitu sesuatu yang kita patut syukuri juga di masa pandemi ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.